Wih, tumben-tumbenan nih ada yang ngechat, biasanya sepi, hah, wah, ternyata dari musik klub Dari musik klub, ada apa ya, tumben-tumbenan nih ngechat Eh, eh, gimana tuh kira-kira kita kepilih gak sih di musik klub nanti? Semua aja kepilih ya, soalnya itu bener-bener musik klub yang terbagus disini ya kan? Gue juga berharap yang sama kayak loh, tapi tadi malem musik klub ngirim pesan ke gue Katanya ada dua band yang terpilih, dan salah satu dari mereka akan dipilih kalau lebih banyak followers di konser nanti Dan itu boy band, sama kita, girls band, gue kan jadi bingung Hahaha, santai aja kali, kita pasti bakalan kepilih, kita kan girls band yang paling viral disini, hah Pastinya dong, walaupun mereka laki-laki, kita gak boleh kalah sama mereka, hah, enak aja Gimana nih bro, tadi malem musik klub ngirim pesan ke gue Katanya ada dua band yang kepilih buat nanti konser, yaitu girls band sama kita Gue beneran bingung banget Oh santunya aja lah bro, ayo makan dulu, gak usah dipikirin Ya kali kita kalahkan sama girls band itu, cupuk Kita tuh harus yakin, kalau kita bakalan menang di konser nanti Ya kali kan kita kalah sama girls band, enak aja Gue juga berharapnya kayak gitu Tapi masalahnya, girls band itu memang viral disini Kalau kita kalah gimana, harga diri kita dimana, woy Kalem dulu lah bro, kita makan dulu, nanti kita pikirin mateng-mateng dengan hati yang tenang, asik Pokoknya kita harus latihan dengan benar Kalau gak benar, kita nanti bakalan kalah di konser nanti Gue gak mau itu terjadi Gue juga berharap yang sama kayak lo Tapi kita harus tenang, tenang dan tenang Tenang, tenang, tenang Nyanyi apa sih lo, agak jelas banget Serius lah woy, gue bener-bener takut kalah dari boy band itu Kalau kita kalah, nama bayi kita bakal tercemar Iya, iya nona, 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 bawel, cermat terus Gue juga akan mikir yang sama kayak lo Tapi kita harus bawa santai aja, kalau kita deg-degan Kita gak bakal fokus nantinya, ya udah dibilangin Pokoknya nanti kita harus latihan yang bener Kita gak boleh kalah dari girls band itu Gue gak mau tau Gue kan gak bilang, kita pasti menang Kita boy band dong Kita masa kalah sama girls band? Malu-maluin banget sih Iya lah bro, bawa santai aja Gak usah panik kayak gitulah Pokoknya gue gak mau tau Kita harus menang Kalau kita kalah, gue gak terima Gak jelas banget sih lo nanya apa Daripada gak jelas kayak gini Mending kita makan es krim yuk Alah, kau mau es krim terus yang dipikiranmu Iya, yaudah lah Aduh woy, gimana nih Gue terus-terusan kepikiran boy band itu Gue bener-bener takut kalah Soalnya katanya boy band itu emang viral disini Gue beneran takut Gimana dong? Iya lah, bang bawa santai aja lah Gak usah lah kau kepikiran gitu Nanti bisa stres lah kau Udah lah, ayo makan es krim Serahmu lah Udah, jangan debat Berisi Gue bener-bener pengen tau siapa sih boy band yang viral disini tuh Gue harus cari tau dari google Kan kalau namanya viral pasti ada kan Hah? What? Bruh Itu kan Itu kan Itu kan yang rumahnya deket sama gue Kenapa bisa-bisanya? Gak, gak, gue gak percaya Gue bener-bener gak nyangka Ternyata boy band itu rumahnya Depan rumah gue juga Aduh, gimana nih gue bener-bener takut Tapi gue gak boleh keliatan takut Gue harus cari info selanjutnya tentang boy band itu Oh my god Gue telpon si Karin aja deh Gue mau curhat semuanya sama dia Ayo Karin, angkat dong Gue kan lagi butuh lo Bisa-bisanya lo gak angkat telpon gue Aduh Eh, halo Sorry ya gue ngangkatnya lama Soalnya gue tadi abis dari kamar mandi Suara HPnya gak kedengeran Sorry ya Oh gitu ya Yaudah gak apa-apa Gue mau cerita sama lo Gue sengaja gak ceritain ini semua di grup Gue takut temen-temen Malah pada panik Kalau denger semuanya Jadi gue cerita sama lo aja ya Soalnya kan Lo orangnya gak panikan Azik Eh, ya ya emang ada cerita apa sih Lo kok kayak yang panik gitu Ceritain dong sama gue Biar gue gak penasaran Ayo buruan cerita Emang ini ceritanya tentang apa Tentang boy band Pastikan, ya kan Jadi gue tuh tadi Sengaja ya searching di Google Cari boy band yang lagi viral disini Dan ternyata muncul boy band itu Tapi masalahnya Boy band itu tetangga gue sendiri Gue bener-bener panik banget Soalnya kayak gimana gitu Berdekatan gitu Iyuh, gimana ya Hah? Masa iya tetangga lo sendiri? Eh, yaudah gini Lo jangan panik Dan kita juga gak usah obrolin di grup Mendingan kita obrolin langsung aja nanti Kalau kita ketemuan Kalau kita latihan Ya kan, gue takut temen-temen yang lain pada panik Dan pada Gimana ya? Hmm Bruh Iya, gue juga mikir yang sama kayak lo Gue gak cerita sama temen-temen yang lain Gue sengaja Eh, yaudah lah Gue udahin dulu ya Teleponnya Ingat, jangan kasih tau semuanya Bye, siuk Ah, gue bener-bener stress banget Kenapa sih? Bisa-bisanya boy band itu tetanggaan sama gue Aduh, kan gue jadi males Daripada stress kayak gini Mikirin boy band itu Mending gue sekarang ambil minum ke dapur Biar lebih tenang sedikit ya Eh, sedikit lebih tenang lah lumayan Gimana dong? Gue terus-terusan kepikiran boy band itu Tuh, gue gak boleh kayak gini Gue gak boleh panik Intinya, gue gak boleh panik Gue harus tenang Gue harus bener-bener latihan sama anak-anak Oke Gue gak boleh kalah sama anak band itu Gimana ya Bisa-bisanya boy band itu Tetanggaan sama Clarissa Gue takut boy band itu Cari-cari informasi tentang kita Udah lah gue istirahat aja dulu Gimana caranya biar gue sama temen-temen Gak kalah dari girls band itu Gue gak bisa Gue gak akan terima Kalau kita kalah Harga diri kita dimana nanti Pokoknya gue sama anak-anak harus menang di konser nanti Gue juga harus larang dulu mereka biar gak minum dulu Karena itu bisa berpengaruh buat konser kita nanti Pokoknya mereka harus kalah Boy band yang harus menang Gue bener-bener gak akan terima Kalau misalnya boy band kalah dari girls band Karena Dari dulu emang boy band yang paling populer di kota ini Gue gak akan rela Kalau girls band yang akan menjadi ganti kita nanti Gue gak akan terima Nanti Cari-cari Clarissa Oi Clarissa Oi Clarissa Clarissa ini gue Karin Clarissa Mana sih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Siapa tuh kayak ada yang Manggil deh Siapa tunggu bentar Eh si Karin Mau apa tuh dia kesini Oi Clarissa Gue teriak-teriak dari tadi Lo gak denger ya Ini tenggorakan gue sampe kering loh Sorry ya gue kan lagi olahraga Dan gue juga pake headphone Lo bisa liat sendiri kan Yaudah lah ada apa sih lo kesini Tumben-tumbenan pagi-pagi kesini Biasanya pagi-pagi gini masih molor lo Eh tapi Kalo misalnya lo mau ngegibah disini Ayo lo kita gibahin boyband itu Ayo sini sambil ngemil Mau kan lo Gibah ngemil Ayo agas Gue juga ini lagi mau minta makanan sama lo Di rumah gue lagi kosong tuh di kelekas Ah meresahkan Eh Gimana tuh lo boyband itu Lo kok bisa-bisanya searching di google Terus keluar boyband itu Berarti viral ya Bener-bener pilar kan Viral Iya lo Gue tuh bener-bener searching di google Dan itu bener-bener keluar boyband itu Dan gue kenal boyband itu yang bosnya Kayaknya ya Gatuh penyanyinya Itu tuh tetangga gue Karena gue pernah liat dia ke yumart Menurut bener-bener meresahkan banget ya kan Ya ampun Gue bener-bener terkekang gitu Asik Mau gimana lagi lah Masa kita mau usir boyband itu Itu kan bukan hak kita Gimana sih lo Bukan gitu loh maksud gue Lo tuh kenapa sih gak ngerti gitu maksud gue Maksud gue tuh gue ngerasa terkekang Karena deketan gitu loh Ngerti gak sih lo Oh gitu ya Lo takut Lo suka sama dia Ada juga lo kali yang suka sama dia Gue emang gak ya Sorry Katanya lo mau bagi-bagi cemilan ke gue Boong lo Cemilan aja yang dipikiran lo Ayo Yeay makasih ya BTW beli dari mana sini es krim Kenapa sih setiap gue makan es krim di rumah lo Enak terus Gue yang setiap hari beli dari yumart Gak seenak ini loh Kepo Dari malem gue kepikiran terus sama grills band itu Gue bener-bener takut Nanti nama band kita bakalan tercemar Sekarang gue fokus dulu makan Nanti setelah beres makan Gue bakalan ke basecamp Buat ngobrolin semuanya sama temen-temen Gepang Gepang Bersambung Gepang Gepang selamat menikmati kalau mereka lagi minum, bahaya banget kebakalan nyambung halo bro, dari mana aja sih kau aku tunggu loh dari tadi tumben-tumben anak kau telat ke basecamp, biasanya banyak ngobrol disini kita lo minum lagi? gue kan gak bilang sekarang-sekarang ini kita jangan dulu minum kita harus fokus latihan, biar bener dan bisa menang di konser itu selaw lah bro, kita bakalan menang kok, kita harus yakin kan sama band kita sendiri gue bukannya gak yakin ya tapi gue bener-bener kecewa sama kalian kalau misalnya kita bener-bener kalah gue bakalan nyalahin kalian eh selaw lah bro kita pasti menang kalau kita kalah, ya gak apa-apa lah masa kita cuma gara-gara kayak gitu cuma debat, aduh cuma kata lo, mikir kita udah lama impi-impiin mau terkenal santai bro, santai santai santai, biasa dia lagi mabuk makanya gue kan udah bilang sama kalian jangan dulu minum gak pernah bisa dibilangin ya bro, iya sorry ya, sorry lain kali lah kita gak minum ya sorry banget ya aduh, temen-temen udah pada di basecamp tuh lah tinggalin aja lah yang bisa kulakukan nyanyi apa sih gue ah, elah gitu ya semangat oh, sakit sekali everybody sorry ya, kalian gak apa-apa kan gue gak sengaja ah, i-i-i-iya gue kayak eh, itu bukannya yaa